Ya sampai berjumpa kembali di channel Agus Wabed bersama saya Agus Wabed Baik kali ini saya akan memberikan tips panduan Bagaimana belanja dari situs terbesar di Amerika Amazon Ini situsnya Panduan ini akan saya mulai dari nol Mulai dari kita mendaftar sampai kita cek Oke ini sudah tampilan dari Amazon Jadi ketik alamatnya amazon.com Jadi perlu diketahui Amazon ini banyak di negara lain Dan ini kita beli langsung di pusatnya amazon.com Jadi di Amerika ada dua situs yang cukup besar Yaitu amazon.com dan satu lagi ebay.com Pada dasarnya kedua situs itu ini sama ya Hanya saja pada ebay bedanya dia bisa bit Bisa lelang Ada sistem lelang di ebay Saya juga pernah belanja di ebay Nah kali ini saya akan memberikan panduan di Amazon Baik setelah Anda masuk Ini saya buka di laptop Walaupun bisa di iPhone ataupun di Android Tampilannya akan lebih lengkap Kalau di laptop Ya sebetulnya di Android pun Kalau kita baru pertama kali membuka Maka akan tampil seperti ini Amazon sudah otomatis mendetekkan IP kita di Indonesia Sebelum kita melangkah lebih jauh Kita bisa membuat akun disini Kita daftar dulu Jadi Kita Set in Kalau sudah punya akun New customer Start here Jadi Tik aja namanya Kalau bisa nama sebenarnya Agar nanti Mudah dalam Pencarian mungkin Atau keperluan apa Verifikasi ini umur yang saya ketik passwordnya kemudian lagi passwordnya nama angka kemudian create amazon akun .comnya belum kasih .com kemudian create akun ini kita bisa save bisa tidak tergantung nah ini kemudian amazon mengirimkan email verifikasi kita harus masukkan kodenya saya sudah mempersiapkan ini emailnya kemudian sudah masuk inbox dari amazon saya kita buka ini adalah nomor verifikasinya bisa kita copy saja masukkan sini kemudian verify setelah kita sudah daftar kita bisa langsung mencari barang yang kita inginkan disini pun ada kategorinya mau cari apa misalnya kita cari tentang komputer ada berbagai macam jadi di ebay di amazon ini tidak semua barang bisa dikirim ke indonesia jadi perhatikan kata-kata eligible for shipping untuk indonesia jadi misalnya kita contoh kita mau beli wayar ini kalau dia ada tulisannya eligible maka seperti ini kanan ini harganya harganya dan dia bisa dikirim ke indonesia maka ini bisa kita up to chart disini atau mau langsung beli langsung bisa selanjutnya selanjutnya misalnya kita sudah mau beli langsung maka harus kita mengisi alamat ini alamat-alamat ini harus diisi nanti sudah continue selanjutnya 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 misalnya sekarang dulu aja hp-nya hp-nya alamat ini bisa seperti ini kemudian kita continue kita wajib masukkan nomor ya ini nomor yang baik saya pengkini selanjutnya kita harus memasukkan metode pembayaran yang paling mudah adalah dengan menggunakan kartu kredit jadi kalau Anda punya kartu kredit itu bisa menggunakan ini lalu bagaimana kalau tidak punya kartu kredit bisa saja tapi belanjanya dari situs yang lain ada beberapa situs yang langsung bisa bayarnya di apa midi bisa hanya saja jangan jasa perwadrah tapi menurut saya itu akan jadi lebih lama yang paling efektif kalau Anda punya kartu kredit gunakan kartu kredit lalu tambahkan tinggal isi nama kartu expired tambah maka otomatis dia akan tersimpan di di amazon oke kita anggap sudah terisi selanjutnya setelah Anda memasukkan cat ada satu nah ini akun yang sebenarnya saya saya sudah memasukkan di shopping cat disini ini adalah peralatan sensor perlu diketahui kalau nominal kita di bawah 75 dolar ini nilai barangnya maka ketika kita proses check out nah ketika kita proses check out ini dia tidak dikenai pajak ini pajak nol jadi walaupun totalnya lebih dari 75 dolar tapi yang dihitung hanya biaya barang kecuali biaya barangnya sudah lebih dari 75 dolar maka otomatis sipinya pun ikut ikut kena pajak kalau misalnya kita membeli lebih dari 75 dolar gimana misalnya ini kita naikkan 71 jadi dua barang walaupun satu barang nilainya di bawah 75 tapi nilainya pendabungan jadi total 141 ini nilai barang nah seperti ini seperti ini jadi ini dua item dua item ini 2 juta ini saya nilai kalau saya dolarkan 141 biaya kirimnya segini ini total sebelum pajak dan kita kena pajak seperti ini ini yang saya katakan kalau kita beli di amazon ini suatu kerugian juga sebetulnya karena apa nilai ini lebih dari 37,5 dolar memang di amazon ini adalah deposit jadi ratanya kalau ternyata nanti pajaknya lebih rendah atau kalau kita menggunakan NPWP dana ini akan masuk ke sebagai gift card atau promosi code ada kelebihan dana yang dikembalikan ke kita sebagai gift card kata amazon cuma saya belum pernah mencoba ini selesai untuk mencari aman saja oke kita kembali saja lagi ini saya hapus saya ada rencana membeli bar ini senso kita bisa masukkan sebagai hadiah kalau kita mau menyembunyikan nilai nilai harga barang kita langsung cek part saja pengiriman pengiriman kita bisa pilih mau cepat atau lambat kalau mau cepat seminggu sampai sekarang sekarang tanggal 14 tanggal 21 sampai tapi bayi akhirnya mahal 39 kalau sampai sekitar 10 hari sekitar 2 minggu 20 20 dollar oke ini sudah benar bisa sudah masuk kalau kita punya gift card kita masukkan saya tidak punya kalau sudah kita bisa langsung press your order oke ini sudah saya order jadi sudah saya pesan selanjutnya tinggal kita review ini kita review kita jadi nanti selanjutnya setelah satu minggu beberapa hari berikutnya kita harus selalu tracking package kita ya tracking paket kita see you atau print invoice ini nanti kalau memang nilai kita nilai harga barang dianggap penap pajak kita kasih aja ini invoice tapi biasanya kalau kita beli dari amazon pihak dia juga sudah paham ini sekarang sudah tidak bisa agak tipu-tipu agak sulit oke itu saja panduan dari saya semoga bisa bermanfaat silahkan nanti tinggal unboxing kita lihat bikin video lagi unboxing barang saya dan review tentang tracking paketnya oke sampai berjumpa lagi di video berikutnya silahkan di subscribe like share and comment untuk berinteraksi dengan saya berjumpa